Ini bagi kami sangat penting karena pasien-pasien di Maulullah Aisyah Surabaya semua pasien akan merasakan pasien ini, pasien akan mengerah, pasien sudah putus asa tapi bagi kami harapan itu selalu ada kalau tadi pasien dokter Ali, 7 kali bayi tabur di kami yang terbanyak pasien dokter Amang ada yang tambah 11 kali untuk program bayi tabur 10 awal gagal, tapi yang ke-11 hanya berhasil artinya perjuangan itu masih bisa dilakukan sedikit tentang Maulullah Aisyah Surabaya jadi kami Maulullah Aisyah Surabaya adalah bagian dari Maulullah Aisyah Indonesia yang saat ini kami sudah memiliki 8 cabang operasional untuk bayi tabur mulai dari Jakarta, Bandung, Margonda, Angerang, Pontianak, Adang, Makassar, dan Surabaya kami juga punya 2 klinik virtualitas yang masih dikaset up untuk bisa berasional bayi tabur satu di Jogja dan satu di Ciputat harapannya tahun ini bisa sudah mulai untuk berasional bayi tabur kenapa sih kalau kita adalah jadinya klinik bayi tabur yang terbesar di Indonesia apa sih dampaknya bagi pasien kita tidak ada yang tahu setahun dua tahun lagi kita akan jadi seperti apa mungkin saat ini Bapak Ibu itu disini di Jember, kerja di Jember sehingga center bayi tabur yang terdekat di Surabaya Bapak Ibu bisa melakukan program bayi tabur di Surabaya serta tadi sudah dibilangkan Dr. Amam, Dr. Ali dan Dr. Benny bahwa program bayi tabur itu kita menumbuhkan sel telur sebanyak-banyaknya dari sel telur yang tumbuh kita ambil kita temukan dengan masing-masing satu sel sedarma sampai jadi embryo embryo didapatkan bisa lebih dari satu, bisa 10, bisa 15 nah yang kita tanam itu maksimal cuma dua sisanya diapakan, sisanya di-freeze untuk apa untuk kehamilan berikutnya nah kalau Bapak Ibu ke Morolife Surabaya karena kita jaringannya cukup besar kalau kehamilan berikutnya Bapak misalnya sudah kebetulan tinggal tugas atau kerjanya sudah ke Jakartan sama atau ke Makassar sisa embryo yang tadi di-freeze itu bisa kita pindahkan karena kita punya jaringan itu jadi kalau sudah kerja di sekarang kami sedang proses adalah ada satu pasien yang kebetulan pasien ini adalah dokter jadi dia waktu itu program bayi tabur di Surabaya saat ini dia dilugaskan di Makassar jadi kita sedang kerjasama dengan salah satu mas kapai penerbangan untuk membawa anak Bapak ini dari Surabaya ke Makassar karena pasien mau tanam di Makassar itu bisa kita lakukan yang kedua kami adalah klinik aktivitas yang sudah terpercaya jadi Morolife Surabaya total sudah berumur 20 tahun dan puji Tuhan sampai saat ini kami belum ada risio negatif silahkan Bapak Ibu bisa dupli di Google Morolife Surabaya tadi sih saya coba sampai hari ini saya belum menemukan risio negatif nah orang Indonesia itu bahkan kalau puas dia tidak bilang tapi kalau dia tidak puas dia akan bilang kemana-mana jadi saya masih bersyukur bahwa tadi tidak menemukan risio negatif artinya tidak dan tidak puas sampai saat ini seperti itu kemudian nah ini juga penting jadi proses yang nanti yang akan Bapak Ibu alami di Morolife Surabaya itu Bapak Ibu akan berhubungan dengan tim tim itu satu dokter pasti tadi sudah bilang dokter Aman bahwa dokter di kami ada tiga dokter Aman, dokter Benny, dokter Ali dan ketika Bapak Ibu memutuskan tolacotasi misalnya dengan dokter Aman maka dokter Ali dan dokter Benny juga akan tahu provisi Bapak Ibu sekalian artinya kalau Bapak Ibu sudah second opinion kemana-mana di Morolife gak usah second opinion Bapak Ibu akan gak dapat second opinion dan dapat third opinion ada dokter kedua ada dokter ketiga yang bisa memberikan muslah kepada dokter kapten ini kira-kira apa yang tepat itu kemudian tim itu juga tidak hanya dokter tim itu juga termasuk nurse atau perawat dan bidang di kami perawat dan bidang kami berkali dengan skill khusus untuk program fertilitas terutama bayi tabung tadi sudah bisa berdibilang oleh dokter Ben bahwa ketika nanti Bapak Ibu dihubung ke Morolaya Surabaya maka Bapak Ibu akan diambil oleh satu perawat PIC nah perawat PIC yang kan standby untuk konsultasi Bapak Ibu sekalian misalnya malam-malam saya boleh makan ini enggak saya boleh makan seafood enggak saya boleh berhubungan enggak nah itu bisa malam-malam berada perawatnya tapi kalau mau berhubungan bisa bilang-bilang perawatnya apalagi kira-kira video nanti perawatnya jadi nah selain itu tadi selain dokter selain perawat yang penting juga bagi program bayi tabung adalah Embiologis di balik layarnya yang menemukan antara salur dan sperma yang main-main di bawah mikroskominya adalah Embiologis nah kami punya embiologis kami juga setiap tahun kami update skill-nya untuk dia tahu teknologi terbaru dan tahu program bayi tabung yang terbaru tadi kami sudah banyak di bahasa dokter Amang bahwa kami teknologinya sampai saat ini masih terbaru di dunia ini mikroskop kami hidro-manipulator dengan kemampuan MIMSI untuk pembesaran sperma sampai 6.000 kali tadi ini adalah block station kami ada dua ini yang incubator yang tadi bilang oleh dokter Amang tentang incubator Thailand yang juga saat ini masih teknologi yang tercantung di dunia kemudian di kami kami sadar bahwa perasaan dan emosi itu akan sangat up and calm akan sangat berperah pada perasaan sebagi tabung sehingga bagi kami ini juga sesuatu yang kami perhitungkan kalau ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan tapi teslimuani dari pasien yang akan bicara tetapi kami bisa mengerti tabung untuk menyertai dan kami menangkap kami 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 untuk kami Nah ini ruangan kami Mungkin kalau ada kesempatan Mampir ke Surabaya Silahkan mampir kami ada di National Hospital Di Jalan Bilal Family Selatan Kedah Family, depannya UNESA Cipralen Kami ada di Annex Building Lantai 5 Ini mulai dari Ruang konsultasinya Kemudian ruang tindakannya Kemudian ini ada ruang untuk Pengambilan jalan sperma Yang kami jaga privasinya Kami memang Meng-design ke ruangan-ruangan kami Lebih tidak seperti rumah sakit Lebih seperti kafe Bertompat nongkrong Supaya Bapak-Ibu sekalian bisa nyaman di sana Ini yang penting Harga Tadi sudah ada yang bilang Harganya disaran sekitar Rp70.000.000 Nah sebenarnya Rp70.000.000 Yaitu terdiri dari apa saja sih Ini kita coba breakdown satu persatu Jadi ketika Bapak-Ibu sekalian Menjalani program E-Labun Yang pertama akan dibayarkan adalah Joining fee Biaya administrasi programnya Itu sebesarnya Rp1.750.000 Ada profil hormon Estrogen, progesterone, Hacemuda dan hormon Kemudian Bebas virus HIV, hepatitis B, hepatitis C Untuk pria Termasuk bebas virus Hepatitis B, HIV dan Hepatitis C Nah Setelah Periksaan terbatu ini Bisa ya bisa tidak Tapi ini standart yang kami lakukan Screeningnya Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu Sudah ada pengisahan Sebelumnya Misalnya baru 2 bulan yang lalu Periksaan Hasil itu bisa dibawa Mungkin tidak perlu diperiksaan lagi Kemudian Konsultasi dan USD Untuk 4 kali pertemuan Itu totalnya Rp2.600.000 Kemudian Ini yang paling mahal Ini komponen yang paling mahal Adalah Proses pertemuan antara Pengambilan sel telur Dan pertemuan antara sel telur dan sperma Itu nilainya Rp31.000.000 Kemudian Mbio transfer Penanaman Mbionya Itu nilainya Rp9.500.000 Sehingga Total untuk Diaya tindakannya adalah Rp50.000.000 Rp55.000.000 Tindak-diaya tindakan ini Akan muncul untuk Siklus bayi tabung yang pertama Kalau Bapak itu sudah punya Cagangan telur yang sudah Dipekukan Maka tentu Diaya tidak sebesar ini Joriknya sudah Dicora Tengah-tengah Siklus perma Tidak perlu Laboratorium tidak perlu Dilang semua Kira ada beberapa Tapi tidak sebesar ini Pengambilan sel telur Dan Mixing Sudah sudah tidak perlu Karena Bapak itu Sudah punya Mbio Tinggal komponennya Di Mbio transfernya Itu untuk Siklus-siklus berikutnya Nah Kenapa Mbio sampai Sampai 70 Karena komponennya Tidaknya Biarin datang Ada komponen luar Yang bukan dari kami Adalah biaya obat Jadi ketika Bapak Ibu melakukan Program bayi tabung Tadi kan ditumbuhkan Telur sebanyak-banyaknya Nah untuk menumbuhkan Telur sebanyak-banyaknya Itu butuh Obat-obat stimulasi Obat-obat stimulasi Itu yang biayanya Itu mulai Dari 15 juta Saya tidak bisa bilang Pastinya berapa Karena ini sangat tergantung Dari baseline-nya Jadi ketika screening awal Usia ibu berapa Hormonnya gimana Sehingga butuh Dosis berapa Butuh dosis berapa pun Akan kita evaluasi lagi Pada hari ketat Apakah dengan dosis Yang dibutuskan di awal ini Sudah cukup atau belum Bisa jadi dosisnya tetap Bisa jadi dosisnya naik Atau mungkin justru Dosisnya turun Itu juga bisa terjadi Jadi untuk geobat Kita kasihi samannya Start dari Angka 15 juta Tapi ini harga Normal Nah tentu Kalau ada event-event Khusus seperti ini Kita ada Beberapa promo Oh iya Yang berikutnya adalah Pemudahan pembayaran Jadi angka yang tadi Angka semilai 55 juta lagi Kalau bapak ibu sekalian Ada Pencana melakukan cicilan Misalnya Bisa beli di Tokopedia Atau Bukalapak Bisa pakai Kartu reddit Atau pembayaran yang lain Bisa melakukan cicilan Untuk beberapa Tindakan disini Terutama yang besar Komponen yang paling besar Ini Itu ada Pocernya disana Bisa disicil Silahkan Untuk obat pun bisa Jadi ada beberapa Pocer Kepokopedia Yang terlalu Nah Kemudian Untuk promo Yang pertama Pada kesempatan Hari ini adalah Kan tidak Semua bapak ibu Di sini Akan ikut Program Baya tabung Mungkin beberapa Bapak ibu sekalian Belum tahu Aku harus apa Apakah Aku harus bayi tabung Apakah Aku bisa dengan cara alami Aku Atau Inseminasi Nah Untuk itu Yang pertama Yang kami tawarkan Adalah Basic Gardening Screening Ini ikut apa saja Konsultasi dokter Analisa Sedarma WSG Transvaginal Plus Administrasi Nah Ini Kalau Bariga Normalnya Dari Daftar Diga Tadi Itu Totalnya 1.125 Tapi Untuk hari ini Untuk peserta seminar Dengan jumlah terbatas Kami jual Ini dengan Harga Rp. 559 Tapi jumlahnya terbatas Kita batasi Nanti bisa Daftar di Meja registrasi Yang tadi Di depan Kemudian yang kedua Adalah Media promo Jadi Di luar Ajaran seminar ini Kami saat ini Memang sedang ada Program promo Tengah tahun Mulai dari 1 April Sampai 30 Juni Ini untuk Bapak Ibu Sekalian Yang sudah Ada Keinginan Untuk program Bayu tabung Nah Promonya Mengikuti apa saja Itu ada Paket obat Ada tiga macam Biasanya Pilih salah satu Nanti tergantung Yang Bapak Ibu Pakai apa Kemudian Ada paket Tindakan IVF Paket tindakan IVF ini Termasuk Pengambilan Sel turur Pertemuan Sel turur Sperma Dan Penanaman Embryo Ini di harga khusus Ini totalnya Hingga 3,2 Hingganya Kenapa Tergantung Kompet apa Yang dipakai Jadi nanti Bisa Kalau memang Memutuskan Untuk joint Hari ini Ini bisa dipakai Kemudian Untuk seminar ini Kami juga Memberikan Pocer Joint V Pocer Free Konsultasi Satu kali Pocer Anal Sperma 400 ribu Dan Pocer Free Conseling Senilai 450 ribu Totalnya Ini sebenarnya Adalah 3,5 juta Khusus Pada Seminan Hari ini Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Ini Dengan Harga 1,2 juta Dan Kalau Bapak Ibu Joy Pada Saat Ini Selain Bajar Seminan Ini Juga Bisa Mikul Media Promo Jadi Media Promo Sebenarnya Tidak Boleh Digabung Dengan Promo Lain Tapi Khusus Untuk Sebenarnya Kali Ini Kami Gabungkan Sebenarnya Promonya Ini Ditambah Media Promo Tadi Jadi Ini Nilainya Total Benefit Yang Bapak Bisa Dapatkan Adalah Sengilai 6 5 2 2 2 2 3 5 5 2 6 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 9 9